Sementara wacana pembangunan term dan MRT sebagai transportasi massal di kota pahlawan masih belum menemukan jalan keluar. Wali kota Surabaya menyatakan sulit mengujudkan term dan MRT karena belum ada investor yang berminat. Wacana term dan MRT kembali mengemuka setelah pemerintah kota Surabaya meresmikan pengadaan feeder yang berintegrasi dengan Surabaya Bus kamis kemarin. Hal ini seiring dengan rencana Pemkot Surabaya yang akan memperbanyak transportasi massal pada tahun 2024 demi kelancaran mobilitas warga dan mereduksi kemacetan. Namun hingga kini pemerintah kota Surabaya masih belum mampu memujudkan MRT ataupun tram di kota pahlawan seperti yang pernah digaungkan oleh wali kota Surabaya sebelumnya, Tririsma Harini. Eri menyatakan pemerintah kota Surabaya sulit untuk memujudkan MRT ataupun tram karena belum ada investor yang berminat. Meski demikian, Eri akan terus berupaya untuk mewujudkan MRT ataupun tram dengan melakukan pembahasan bersama DPRD kota Surabaya termasuk kajian lajur tram agar tidak menimbulkan kemacetan. Kita akan lakukan itu, tetap kita berlanjutkan itu, karena kita akan berhitung kalau kita menggunakan tram kita ini ada berapa lajur. Kalau ada berapa lajur ketika kita laksanakan apakah macet atau enggak, maka nanti ada pilihan apakah menggunakan tram atau menggunakan MRT. Tadi juga kita sempat bahas dengan pimpinan DPRD, dengan anggota Komisi C, karena ini insya Allah semoga di 2024 sudah bisa jalan lah. Pada tahun 2015, Pemkot Surabaya sempat optimis akan membuat tram untuk warga Surabaya dengan nama SuroTram. Bahkan jalur tram telah dirancang mulai dari Terminal Joyoboyo hingga Tugu Pahlawan dan kembali lagi ke Terminal Joyoboyo. Namun proyek strategis tersebut lama-lama menguap dan hanya tinggal wacana. Wayu Pratama, Surabaya